Intro Sekor tapir yang muncul di sekitar komplek perkantoran Bupati Pelalawan diduga disorientasi atau tersesat. Tapir tidak bisa pulang karena jalan yang terhambat oleh keberadaan masyarakat. Tim Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam, BBK SD Aryau, hingga saat ini belum menemukan dan masih melakukan pencarian terhadap seekor satwa dilindungi jenis tapir yang beberapa hari belakangan terekam kamera handphone warga di sekitar kompleks perkantoran Bupati Pelalawan, Jalan Abdul Jalil, Kebupaten Pelalawan. Terkait apa penyebab satwa dilindungi tapir dengan nama latin Tapirus Indicus muncul ke pemukiman tersebut, BBK SD Aryau belum bisa memastikannya. Kepala BBK SD Aryau, Kinbansu Hetia Sibuan mengatakan, melalui analisis secara kasat mata, video tapir tersesat yang beredar luas di masyarakat diduga kuat tapir mengalami disorientasi atau tersasar. Itu dugaan kita sementara, Pak, penyebab tapir itu keluar dari habitannya apa itu, Pak? Kalau dugaan kita sebenarnya tapir ini sepertinya kesasar ya, disorientasi. Jadi bisa saja mungkin dia itu jalan sendiri gitu ya, tetapi keluar dari habitannya, kemudian ketika dia masuk ke pemukiman, gerakannya itu sudah terhambat oleh keberadaan masyarakat, keberadaan orang. Sehingga hari mau tersebut akhirnya sampai sekarang belum menemukan jalan kehabitannya kembali, makanya kita berencana akan melakukan evakuasi terhadap tapir ini. Karena tapir salah satu jenis satwa dilindungi yang populasinya hampir punah, Kepala BBK SD Aryau menghimbau masyarakat agar tidak melakukan tindakan anarkis terhadap tapir apabila bertemu tapir.